Pada Kamis 16 September 2021, LAM Kepri mengadakan doa bersama untuk keselamatan Indonesia, khususnya Kepri. Acara tersebut dihadiri pihak pemerintah Provinsi Kepri, serta perwakilan paguyuban dan tokoh masyarakat yang ada di Kepri. Doa selamat bersama yang diselenggarakan LAM Kepri merupakan upaya meminta kepada Yang Maha Kuasa agar COVID-19 dapat segera berakhir di Indonesia, khususnya di Tanah Melayu Provinsi Kepulauan Riau, sehingga segala kegiatan atau aktivitas dapat dilaksanakan seperti sedia kalah tanpa adanya halangan. Hal tersebut disampaikan Ketua Panitia Acara Hafiz. Dirinya mengungkapkan harapan saat ini aktivitas harian masyarakat dapat kembali sedia kalah, anak-anak dapat kembali belajar di sekolah, dan kegiatan ekonomi dapat berkembang dengan lebih baik. Selain itu, sebelumnya dalam sambutan Ketua LAM Kepri, Abdul Razak berpesan kepada para tamu undangan yang hadir, serta masyarakat agar selalu menjaga kedamaian dan saling bersilaturahmi, mengingat silaturahmi yang ada sejak pandemi COVID-19 menjadi berkurang. Karena perkegiatan yang kita laksanakan pada panggilan ini adalah upaya kita di dalam pelajar, dan juga untuk menghadapi Ketua LAM Kepulauan Riau, sehingga kita dapat ditekan, dan juga untuk menghadapi Ketua LAM Kepulauan Riau, sehingga kita semua dapat beraktifitas. Ketua LAM Kepulauan Riau, sehingga kita dapat menghadapi kegiatan di sekolah yang baik, dan juga semua kegiatan-kegiatan di ekonomi dapat berjalan, dapat berkembang, dan semua kita dapat berkaitan dengan apa yang kita lakukan. Maka itu, doa bersama ini, kita laksanakan oleh seluruh, dan tak bisa menghadapi baik, dan juga pagi yurban yang ada di Provinsi Kepulauan Riau, ikut bersama-sama menyelenggarakan upaya doa bersama ini. Bermakas kita semua, apa yang kita takut, apa yang kita minta kepada Allah, apa yang kita doakan, semoga Allah taburkan kemintaan kita, dan menjadikan kepada Tanjung Pinang, Provinsi Kepulauan dari Indonesia, dapat terbebas daripada COVID-19 yang sedang melanda di negeri kita ini. Rizky TV Kepri dari Tanjung Pinang mengabarkan.